Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa kafah Al-Ladhi an'ama alayna wahada Al-Salaatu wa salamu ala Nabi'i al-Mustafa Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Al-Mujidaba wal-Muqtafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli syuduqi wal wafah Amma ba'd Sadad al-Masyayikh Ulama'an al-Qurama Para alim, bapak-bapak giyai, ibu-ibu nyai, para sesebuh Tokoh-tokoh masyarakat Ta'mir masjid Rekan-rekan panitia Sahabat-sahabat banser Adik-adik santri dari grup sholawat Bapak, ibu Khadirin, khadirat, mustami'in, mustami'at Semuanya yang saya hormati Rahimakumullah Dengan ikhlas Mengikuti Majelis zikir, majelis sholawat Majelis doa dan majelis ilmu Malam ini mudah-mudahan Islam kita semakin mantap Mudah-mudahan iman kita semakin kuat Mudah-mudahan taqwa kita semakin sempurna Mudah-mudahan akhlak kita semakin mulia Mudah-mudahan seluruh kehidupan kita semakin barokah Hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang terbaik Barokah Anak-anak yang sholih-sholihah adalah anak-anak yang barokah Daerah yang paling baik adalah daerah yang barokah Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang barokah Jabatan yang paling baik adalah jabatan yang barokah Rezeki-rezeki yang paling nikmat dan membahagiakan adalah rezeki yang barokah Duit yang membawa tentrem nikmat membahagiakan adalah duit yang barokah Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair Selalu dan selalu bertambah nilai kebaikannya Terus dan terus bertambah baik itu barokah Kita diajari doa langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu diabadikan dalam Al-Quran Rabbi anzilni muzalam mubaraka'u wa anta khairul muzinin Ya Allah Tuhanku Tempatkanlah aku kapanpun dimanapun pada posisi yang selalu engkau barokai Dan para jamaah sekalian Barokah itu gak harus banyak Jangan salah Barokahiku gak kuduake Di antara tanda-tandanya barokah adalah Menimbulkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan Barokah itu salah satu tandanya Dada di antara tanda-tandanya barokah Namanya gak barokah Masih ada di antara tanda-tandanya barokah Tapi di antara tanda-tandanya barokah Tidak ada di antara tanda-tandanya barokah Duit-duit umatnya sekitar juta Lihat gak barokah Itu gak bisa dada di antara tandraman Keluarganya tambah congkrah Ribut Duit-duit sekitar juta Tapi gak barokah Keluarganya gak esok Anak laki-lakinya kena narkoba Anak perempuannya Hamil di luar nikah Imbas pemilu Perkawinan hamil dahulu Tengke birri Meteng dike rapi kari Anak laki-lakinya Kena narkoba Anak perempuannya Hamil di luar nikah Suami Ngetengi rondo Istri Perempuan yang mereknya C Cerewet Ceriwis Centil Ceninilan Celalaan Celelean Celandaan Cerongoan Celuta Manganeng wake Doyan turu Adelek turu Ngorok Ngileran Nyelatuan Nyelatuan Nggak ada gunanya Punya duit 50 juta Kalau kehidupan keluarganya Tentrum Ayo Pak Samen Pelendi Duit Duit Seket juta Tapi keluarganya Tentrum Ambil duit Duit Cuma 500 juta Keluarganya Keluarganya Tentrum Ayo Pelendi Pokoknya Tandanya Barokah Itu Tidak ada Tentrum Daerah Barokah Daerah Api Itu Ukurannya Bukan Dari Taraf Ekonomi Warga Masyarakatnya Yang tinggi-tinggi Masyarakatnya Suge-suge Ngabe Terus Pembangunannya Maju Infrastrukturnya Bagus Fasilitasnya Lengkap Gedung-gedungnya Menjulang Tinggi Megah Mewah Indah Bukan itu Ukuran daerah Disebut Barokah Bukan itu Ukuran daerah Yang baik Tapi daerah Yang baik Itu Ukurannya Dilihat Dari Warga Masyarakatnya Api Daerah Iku Tergantung Uwang-uwang Seng Manggun Nang daerah Kono Api Deso 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 Enggak Dilihat Tengok Dalam Corcoran Kabe Masyarakatnya Soge-soge Ekonominya Meningkat Fasilitasnya Lengkap Infrastrukturnya Bagus Tenggak Masyarakat Penduduk Dari Copet Maleng Korak Bajingan Itu Deso Tapi Masyarakat Ekonomi Sederhana Pembangunan Sederhana Fasilitas Sederhana Tapi Masyarakat Guyup Rukun Tenterm Ahli Ibadah Seregap Ngaji Kaya Uwang Deso Ini Bendol Nggak Sih Yuk Ini Sing Diarani Deso Barokah Sing Diarani Deso Api Omah Yang Api Omah Yang Kukurannya Gak Tengok Biaya Pembuatannya Milyaran Rupiah Nek Perlu Triliunan Bahan Bangunannya Serba Lux Eksklusif Interiornya Itu Serba Kristal Terus Impor Dari Luar Negeri Ya Mesti Masuk Impor Tengok Karang Binangun Marmer Tengok Italia Gaya Eropa Model Spanyol Model Spanyol Dutuk Ukuran Api Omah Dutuk Api Omah Tergantung Uang Yang Manggun Untuk Jurni Omah Tergantung Masih Omah Sederhana Yuk Gede Modelnya Biasa Biasa Tapi Di sini Keluarga Tergantung Tergantung Bahagia Rukun Alibadah Serga Pengajik Itu Omah Api Omah Baraka Omai Gedong Magrong Magrong Lampunya Nyentrong Kendaraan Kinclong Kinclong Bojanya Ayu Moblong Moblong Sampai Udele Bodong Mas Mas Ini Pateng Krom Tapi Di sini Keluarga Yang Congkrah Suami Istri Cek Cok Terus Ribut Gegeran Janji Ketemu Sakbo Juni Yang Yang Nyaprut Yang Lanang Merengut Yang Yang Langsung Ngomong Berges Lewat Yang Lanang Mau Kalah Ketek Cangkem Jotos Nyonyor Anak Kerungu Bapak Bedas Ibu Ketek Berarti Lek Ngu Aku Ketek Munyuk Aku Dudu Oma Tapi Kebon Bina Teng Bedas Ketek Ambil Munyuk Ya Podok Kero Kelambi Barang Bapak Ibu Ngapun Dan Saya Mohon Maaf Ya Meskipun Disediakan Meja Disediakan Kursi Saya Bilih Berdiri Pertimbangan Saya Dua Pertama Karena Di Panggung Juga Banyak Para Sesepuh Para Kiai Kalau Saya Medingkering Di Kursi Ini Saya Kurang Etika Saya Nggak Ada Adapnya Pertimbangan Kedua Saya Perhatikan Yang Hadir Lebih Banyak Ibu Ibu Mbak Mbak Dan Kau Perempuan Dan Hasil Riset Survei Serta Penelitian Membuktikan Bahwa Laki-laki Yang Tahan Berdiri Lebih Disukai Oleh Perempuan Terima Ibu 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 Senang Ibu Lanang Kau Kuat Ngadek Nanti Bang Ngan Ngadek Dulu Kelimpro Ini Ibu Lanang Nged Lompong Itu Berarti Kan Tulang-tulang Sudah Nggak Beres Ini Yang Deguy Yang Bagian Api Kelambi Ini Gak Bahan Yang Sutra Kualitas Terbaik Harganya Termahal Terus Modelnya Kekinian Modis Bois Trendy Funky Apa Maneh Ini Enggak Bukan Itu Tapi Api Kelambi Tergantung Artinya Uang Seng Nenggu Uang Seng Gae Masyuk Kelambi Bahannya Sutra Terbaik Kualitasnya Harganya Mahal Nang Bandrol Lengu 15 Milyar Kelambi Apa Ya Mesisan Gae Contoh La Warang Regane Model Wapi Tapi Yang Ada Di Dalam Nya Alias Gae Bahasa Inggris The The Lunde Murah Kelambi Elek Kelambi Jadi Tapi Walaupun Baju Itu Kainnya Harga Paling Murah Kain Titron Kain Tiga Korden Nge 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 Cewocor Jaitan Warang Arang Tapi Senggai Mar Atus Salihah Tergep Ngaji Al Ibadah Sabar Islas Neriman Berakhlakul Karimah Baju Harang Ram Asyukuran Baju Baju Am A Baju Am ini rupanya ayu kami api pilihan cerdas Oh iya pilihan cerdas ngerdama yoropi ini berarti syukur nikmat cuman arek ngomong aku ya ga gelem yang kedua ya kan aku level ya kan aku ini amal shaleh itu semata-mata gue ridhani gusti menang Allah kalau beramal soleh malah enggak kelambin bangunan rumah juga begitu itu tergantung penghuni rumah itu sebagus apapun bangunan rumah itu semegah dan semewah apapun bentuk rumah itu tapi kalau di dalam isinya kambing namanya kandang sebagus apapun bangunan rumah itu semegah dan semewah apapun bentuk rumah itu kalau yang di dalam isinya kambing, sapi, kerbau namanya kandang sebagus apapun bentuk rumah itu semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu kalau yang di dalam isinya orang sakit namanya ya rumah sakit apalagi yang ada di dalam orang sakit jiwa namanya rumah sakit namanya rumah sakit kaya umatnya demit aku dahulu yang belum tahu tapi isi ini yang jururuku ya Allah maklampir ini pelet, belorong, jerangkong, gerandong, sundelbolong ini jenisnya rumah hantu yang ini sebaliknya walaupun rumah itu kecil lah ukurannya kalau di istilah perumahan itu ada RSS rumah sangat sederhana ini malah RSSSSSSS rumah sangat sederhana sekali sampai-sampai sulit sendenan sampai-sampai sulit selonjor sampai-sampai sulit sendeklu sampai-sampai sulit silau sampai-sampai sulit sayang-sayangan sampai-sampai sulit senggamah Omai cili itu pinggir kali Masa duduk doyong Kapan hutan itu bocor Tapi di sini keluarga yang top Suami sholih, istri sholihah Anak-anak zurriya Tanto yibah Sergap ngaji ahli ibadah Itu namanya rumah tangga Walaupun rumahnya enggak ada tangganya Gue lihat Ustadz model ini Maka ini larang Pengen murah ya kopi adukur Ini kok menceramah dewa Gue harus ngundang aku Kopi adukur ya kok menceramah dewa Murah Satu sewa ya baudala Jatik sambat Selain ngundang aku Larang aja panten Rupa yang enggak warga kok Ini yang Yang sejeng Gak nak foto kulian itu Masang foto Kasih tempat mangap Paniti aku sentimen Nah Mangkane Iya Majelis-majelis semacam ini Adalah merupakan satu Proses Hakikatnya semua ibadah itu proses Buat kita Agar kita menjadi orang-orang yang barokah Di seluruh aspek kehidupan Allahumma sili ala muhammad Di rungoknya Kulau saman nih kulau Jadi orang saya ngapik Kudu di proses Karena enggak ada kebaikan Tanpa proses Semuanya pasti melalui proses Orang enggak akan bisa sukses Kalau enggak mau berproses Hidup ini selalu berproses 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 Dan harus bisa Makin lama Makin bermakna Makin tua Makin mulia Makin hari Makin berarti Tambah suwe Tambah say Tambah hak ibadah Tambah hak sedulurani Tambah hak ganjarani Allahumma sibuk ngemi'i Yang ngemi'i Yang ngemi'i Tapi jadi kita Kita nungu Kita suruh tak maju Aku Aku lagi Kita nungu Aku enggak kena Anok Ayo Ini Dan Dilung Den flour Hei Engganggu Pemandangan semua ibadah yang diperintahkan Allah itu sejatinya adalah proses agar kita menjadi baik artinya sebelum dan sesudahnya harus lebih baik sesudahnya kayak gini kita gara-gara pengajian kalau kita ingin pengajian kita harus proses perubahan ke arah yang lebih baik kita harus berhati kita harus berhati kita harus berhati kalau kita harus berhati aku dului api mari ini haji karena haji itu adalah proses tak gara-gara haji medit mari haji kudu tambah medit contoh yang sering saya sampaikan kayak romadon romadon itu kan proses tak gara-gara romadon itu uler masuk romadon ngentong nah metu kudu tadi kupu lezaman metu kok malah jadi garangan tak gara-gara romadon itu gabah melebur romadon itu diproses digiling diseleb metu tadi metu tadi beras kudu ngono tak gara-gara romadon itu seleh gabah tambur kotoran melebur romadon digiling makanya romadon itu ya lorong digiling diseleb adik suwe makanya romadon itu diproses digiling gak boleh makan gak boleh ngombe padahal luwe ngelak kongkong ngempet nafsu padahal kepingin kok kepingin apa ya kongkong ngempet nafsu yang batalnya digiling aja nih ya lorong nah mari menjalani proses itu metu kudu tadi kok beras ya kudu mau nabi ya woi tadi beras makanya sampai tadi gabah yang kutah ngerti kutah gak gelam dilebuknya seleb mulia ini gelam melebu yang penggilingan dia ini ngutah meletik mencelat lewang liane poso awan-awan dia ini ngang warung tangkruan duk warung makan telap telap ngombe serupat serupat ngulia ini sholat harawin dia ini malah berangkat ngang karaoke dukem ajup 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 itu geras beras gabah utah gak gelam melebu penggilingan gak gelam diproses mulia ini tak ada rusan maca kur'an ini malah nonton mas'al berasal sampai Elsa ini yang kurung kurung wai gabah utah lu gabang gak gelam di lebohnya penghilingan meletik, utah, nasibnya ya di saponi terus dibuang tempat sampah terus diobong lu orang desa apa itu? ngerayung orang desa rayung gak gelam di proses utah ya di saponi buang tempat sampah terus diobong buang orang desa yang gelam di proses matuh gurung karuan dati beras api kadang-kadang gelam lebohnya penghilingan lebohnya seleb matuh remeh, dati menir itu lah menir tak ada yang di proses di proses matuh juga dati beras api katutan kulit, jenis las ya apa, dati las jadi proses mana yang gelam jadi beras, tapi di proses siap pancet, jenis las ya terpaksa ditapeni, ditintingi, pakak no PT sampai yang ada di proses, gak api-api ditintingi, ditapeni, dipakak no gak doyan PT di proses, kalau sama ini kucik dati wang api ibarat gabah berubah dati beras ketika masih gabah, reganya sih murah angkul es berubah dati beras ya mali api, ya mali larang larang tak gurungi sholat, kalau marini sholat larang marini sholat gurung sergap ngaji, kalau mali sergap ngaji larang marini sergap ngaji Allahumma silih ala muhammad maka ini, apa ini? mudak suwek itu mudak larang sampai mudak suwek mudak lurah, urib ini mudak suwek itu mudak larang mudak suwek, mudak murah, mudak apa tanah, tegal, pekarangan, tambak sawah itu mudak suwek, mudak larang ayo tonton, barang-barang elektronik itu TV, kulkas, mesin cuci tambah suwek, reganya tambah jawab, bentar ya ngajak ngaji suwek itu semangat alat-alat elektronik, barang-barang elektronik itu reganya mudak suwek, mudak larang, tanah, tegal, pekarangan tambah sawah itu tambah suwek ya, tambah larang, kelambi, kain, jenis apa tambah suwek ya, tambah bumbu dapur itu loh bawang, berambang, ketumbar, merico, lombok reganya tambah suwek ya, tambah aku ceramah yang ada maksudnya ceramahku yang ada itu yang ada itu siapa yang ngomong larang tapi diwarang, kalau ingin murah aku peluk dukur ya, kalau ceramah dia maksudnya aku ceramah yang ada itu yang ada itu mau, kalau tidak terangnya mau mungkin itu aku angin ya, dikai pengertian ya Allah, tak apa nih, tak apa nih orang-orang yang ada itu, yang ada itu yang ada itu, yang ada itu, yang ada itu kemudian lihat dicap mikir dongong nah ini penting saya tekankan, apalagi sama sekalian eh, bu ojuk rame-rame, bu, ini musim-musim kayak gini, gak boleh suwek-suwek ngaji nih kok aku ditegar gak boleh suwek-suwek duk orang yang ngomong ditambah-ditambah oh berarti ngajak lembur le coro kerjo kan enak lemburan lemburan itu enak seje kalau biasa menengok apalagi kita hidup di zaman dimana kita tidak mungkin bisa menghindari yang namanya perubahan kita gak akan pernah bisa menghindari yang namanya persaingan dan kita hidup di zaman yang penuh dengan pilihan makanya ini kita harus ngaji yang seregep ibadah di tingkat 0 kamu seke regane muda larang untuk modal jenis takwa iman bukankah takwa iman bagi kehidupan manusia itu posisinya sangat urgent understand pastilah sama aku ngomong understand ngerti gak ngerti jawab yes understand yes understand 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 kenapa ketika saya understand sampean terutama ibu-ibu dan mbak-mbak harus yes karena understand itu kan bahasa Inggris dari dua kata under dan stand dibaca satu understand under itu artinya di bawah stand itu artinya berdiri jadi kalau yang di bawah sudah berdiri ibu-ibu harus yes understand understand bapak yang ngerti pak ngekapan tutup omah meleboh kamar ibu itu pak ngeleset lain-lain sama ngomong understand ibu nyawut yes yes insyaallah tadi loh iman itu kan motor penggerak amal kalau gak ada iman gak ada amal makanya ayatnya amanu wa amilus shalihat sampean bisa amilus shalihat melakukan amal-amal kebaikan itu karena punya amanu punya iman sehingga amanu gandenganya mesti amilus shalihat le amanunya kuat imannya kuat amilus shalihatnya mesti hebat tapi le imannya loyo ya amilus shalihatnya yong lokro ibu usah ngomong kok dikuyu selama ada amanu amalnya pasti shalihat orang itu selama punya iman amalnya mesti baik ketika melakukan amal jelek nakal maksiat dosa itu imannya lagi gak ada karena iman itu fluktuatif understand understand iman itu mengalami pasang surut kadang naik kadang turun kadang kuat kadang lemah kadang tebel kadang tipis bahkan iman bisa hilang sama sekali no selama ada iman orang itu amalnya pasti baik tapi ketika iman sudah gak ada amalnya pasti jelek artinya gak mungkin orang melakukan kejahatan sepanjang dia punya iman gak mungkin orang berbuat dosa maksiat kalau dia punya iman anane nakal dosa maksiat itu merga imannya pas hilang imannya pas ente ini gak ada ceritanya orang nyolong karena orang mau coba bismillah gak ada ceritanya ada copet kata nyautas bismillahirrahmanirrahim berrrr gak ada orang korupsi istighosaan disik gak ada gak ada gak ada gak ada oke sebelum kita berngonaan marilah kita bertawasul dengan membaca suratul fatihah mudah-mudahan ngonaan kita ini dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak ada ya pas ngonongkan gimannya hilang kita hidup di zaman dimana kita gak mungkin bisa menghindari yang namanya perubahan zaman saya ini kalau zaman sampai yang BN 30 tahun yang lalu berubah 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 ada yang ini dulu serba elektrik masya Allah sama yang BN dulu mau mobil-mobilan yang lemah rodohnya yang lemah cowoknya gak peteng dicancang gedebok diseret terus mengingatkan mesin itu cengkem ini tidak bisa menerima kalian berarti berarti sudah berada mbah efisien woi stop makanya emang emang rayung itu luar biasa umurnya petong puluh saya tiktokan iya Allah ya nyelok no anak mbah emak emang mama saya ngelak ibu ibu di sekolah anak enang teka di sekolah saya sayang ya masuk kelas dulu nanti kalau pulang mama jemput mama sekarang gak bisa nungguin karena mama mau bantu papamu mere habis itu kan nanti mama juga yang bedetin iwaknya tukang mere mama lucu 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 masya Allah apa kemana ma ngarit dulu dulu gak kruso nyobong ini tas aja gak ini status ini tas gak ini status ngaji bareng anwar jahit ditunggu dari tadi akhirnya datang juga sang idola gak idola itu yang bukontai mari maghrib dulu kalau habis maghrib itu Masya Allah dari rumah-rumah warga itu yang terdengar adalah suara bacaan Quran bapak ngaji, ibu ngaji anak-anak yang ngaji ya Allah pantas abang mari maghrib sudah menjadi rutinitas wajib baca Quran masjid, 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 masjid terutama malam jum'ayu tiba-tiba maulid al-barzanji, simtuduror maulid syaraful anam yasinan, manakiban, istiwasan ya Allah pantas, ada ibu-ibu itu seorang bedok yang mengapal, sifat rumpuluh kayaknya wajib, apal maka dia tidak ada hukumnya wajib aku'id khomsin aku'id khomsin ini wajib ala ku'ulimu ka'alafin, wajib apal itu seorang ibu-ibu ini marim maghrib seorang bedok yang mengapal, sifat rumpuluh yang mengarang ini wujud kitab Bapak Muka lafathilil hawadithi Qiyamuhu binafsihi Wahdaniya kudro iroda ilmu Hayat ngapal dan saya mengarang jilid-jilid belajar ngaji Qur'an mulai itu kok kok idang bagi dia yang mengarang ini turutan ngapal ini huruf hija'iyah Daldal Rokzak kok dandang rusak hwajjah seperti yang berlaku kudroonan ustadz berlaku piral makanya ini berlaku mengatakan hwajjah 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 alif fatka alif kasroi alif doma u yang banter tala bapak fatka bapak kasrobi bak doma bu kap doma ku dal doma du tak doma tu rok doma ru kudu turu ayo 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 si banter si banter yang banter kapan enggak banter tak tinggal mulai Hai tabat kata takas roti tak doma tu sing banter ya alif ya sukun fatka alif sukun fatka love ya doma you I love you too Alif ya sukun fatka alif sukun kasroh misi yang doma you makasih kamu ngaku kalau kamu kangen sama aku sebenarnya sih sama aku juga kangen sama kamu cuman aku mau ngungkapin tuh malu gara-gara kamu ngomong I miss you aku jadi salting dah dah Hai pantas Hai janji Mari Maghrib tiap habis Maghrib kayak gitu Ayo sekarang kalau habis Maghrib dari rumah-rumah jenengan yang terdengar suara orang ngaji Quran apa suara orang teleponan Hai elek kemari Maghrib ikutnya keli Quran tanya keli HP Hai muter tas beton mijeti HP Hai olah misi jawabnya Hai mangelau berubah ada uang tua bian wisdawuh walak wali ing zaman ya tahu walak wali ing zaman Hai ngapik di elek elek sing elek di api api no api dianggap elek elek dianggap api tuntunan dati tontonan tontonan dati tuntunan menikuto ne walak wali ing zaman Hai meskini anak bekti marang wong tua saya kuali wong tua sing bekti marang anak benerai anak manut wong tua saya kuali wong tua manut anak bebasan kebo nyusu diopo caranya wong gudel gurung 2 pendil Hai makanya dia apa-apa no kapan wong tua manut anak tetap keliru gak tepak gurung metu pendil lu sekarang itu bukan anak yang berbakti pada orangtua malah orangtua yang berbakti pada anak betul wong nasib mengunuhiku maksudnya orangtua berbakti pada anak itu gimana orangtua nasibnya kayak pembantu anak gayanya kayak majikan tak gila ngono roto-roto wong tua nasibnya kaya pembantu anak itu dijeragan wong tua di gaya kongkon-kongkonan sampai anak itu perintang ini perintang ini mak kelambiku ntasen sisan wong taman katumbang-ombang sama itu wong bajuku kotor nmbang sisan kelambiku setirikan nama unuku maknanya yang nurut Hai anak gayanya koyok bos seneng aneh ngongkong nang wong tua le duwe karep gak kenek dipenggak kudu dituruti Masya Allah orangtua berbakti pada anak coba bayangkan anak itu udah dikandung dilahirkan disusui dibesarkan sekolah diantarkan kuliah didaftarkan kos-kosan dicarikan pekerjaan dibelikan nikah dikawinkan punya anak diasuhkan makanya saya kira ake tak mbah sing ngomong putu padahal tugas mbah itu ngomong ayah ibunya putu gak ngomong putu tapi akeh wong tua sing nasib ke peloro harusnya usia tua itu usia untuk memperbanyak ibadah mendekat kepada Allah gai bekal ngadep nengkusi Allah malah keploro ngomong putu tak lah karo PT tuh PT itu loh Masya Allah tonton ngeramot anak ngendoke ikhlas angkermi khusyuk ngendok rolas netes bareng juga stress ya dimong dikali nopakan begitu anaknya gede yang lanang gede jadi jago yang gede jadi babon dipendeli teladungi misalnya gak ngerepot ngom bayi makanya gak ada mbah pete ngomong putu amantau berdoa ada mbah pete ngomong putu lana mbah ngerayung ngomong putu kata napa mbah ngerayung berarti mong rayung kalah karo dan ingat omongan saya putu yapan diramut ngomong bayi ngomong bayi gak mungkin bisa menjadi orang sukses gak mungkin bisa menjadi orang hebat makanya balik noyi putumu balik noyi nanti balik nonggo maring ini nanti balik nonggo terus nyo anakmu ngomongan bw apa sih mak itu ngomongan warjahit nanti ngaji aku itu aksi bela mbah mbah jaman yang ngono mau nak mana mau nak mana gak tanggung jawab kalau ngomong bayi jaman itu orang itu bebek ya bebek rabinan ngendok ceret 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 gak mikir petarangan gak mikir ngendok itu di datar tadi goreng tadi ke jamu tadi ngendok asin ini para bebek-bebek sekalian berubah 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 woi ya Allah petandi pengajian kalau ijian pengajian yang ceramahan warjahit ngapun ngapun ya Allah ya Karim kalau kayak urusan dunia gak ada iman masih biaya luarang tapi kayak urusan akhirat kayak emani Masya Allah Masya Allah kayak tuku kalung kayak tuku gelang gak eman tapi kayak nyumbang kayak infak kayak sodaka kayak jariah ya Allah karena ada talungan sepedoran ini kapal itu melakukan sampai membongkuk-bongkuk kabotan kalung lagi gelang mulai uggul-ugul sampai kelek kejaran kepang karena ada kalau tidak amal lewati belum rong ewu Astagfirullah tak ada gak no puklek gulune dulu gelangnya disengit noy jadi isi biasa dipamer melakui lembianing ngawin bareng sendir langsung kota ngamu yu yu ayo ngapun ten ngapun ten wong rayong jujur akendi biayae ngayai acara pengajian kalau ngayai dangdutan ceng banter akendi biayae pengajian kalau dangdutan ayo ayo mungkin akendi nyangani kiyai kalau penyanyi kurang ajar ini kiyai ngga anggap barang murah ini ini apa penyanyi yang luarang apa mergulah nyanyi sampai setengah uduh itu makanya dibayar larang kalau ngak nung kiyai kiyai tak kandana kabe ditambah larang lebih ceramah tak kau kone setengah uduh ini ini gkapan didik di tenono myyenge ini tak pokokokokokso saya itu nggak sembarangan nerima jadwal satu harus ada izin dua harus protokol kesehatan kalau nggak gitu saya nggak mau nerima jadwal jadi harus ada izin dari yang berwenang tentu dari gugus gas kabupaten dan ada izin dari polres harusnya begitu kalau enggak kita tetap patuh aturan yang ada panitia yang mengeyel yang ada panitia yang mengeyel bukan karena apa nanti takut jadi masalah kita ya tetap harus mematuhi aturan oleh ngawur apa itu memenuhi aturan maka ini juga suai-sui kok alasan ini itu itu yang ngefend aku pol polan aku si tas toko nyugat mengkono sampai ditutup ini dia lebih cinta aku daripada suaminya buktinya di hape dia enggak ada suaminya ini buktinya sorry bro sorry guyan guyan buktinya buktinya dengan panitia ngejemput kita hidup di zaman mana kita enggak mungkin bisa menghindari yang namanya persaingan zaman kayak gini kok enggak mampu bersaing oe jadi petani kok nggak mampu bersaing oe jadi pedagang nggak mampu bersaing oe jadi pejabat nggak mampu bersaing oe jadi kiai nggak mampu bersaing kiai mbo oe oe noy lo artinya iya kiai juga harus mampu bersaing artinya apa ya pengajian jangan sampai kalah dong sama andang dutan acara ibadah jangan sampai kalah dong sama acara maksiat kenapa kadang-kadang wah lihat dangdutan rawame jamaah oh jamaah pengunjungnya penontonnya tapi lihat pengajian kok sepi lah habis kiainya nggak mampu bersaing ceramahnya nggak menarik oe iya harus mampu bersaing oe ya apa caranya supaya larang jadi makin lama jaman kece angin lah saya diomong aku ngerti ini nggak berangkat ya ibadah jangan sampai kalah sama maksiat gitu loh mampu bersaingi maksudnya ngono pondok-pondok pesantren kualitas pendidikannya jangan sampai kalah dengan pendidikan-pendidikan yang lain nggak mampu bersaing yuk ditinggalkan yuk pendidikan pondok pesantren oe lah masjid lapo kok sepi nggak menarik takmirnya nggak mampu bersaing oe masjid yang kau wumprah tonton gereja ambunya wangi-wangi bersih ayo masjidmu jedingih lebonono lekuat ambu'an makanya masjid itu kasih kegiatan kegiatan kepemudaan pegendaan Allah 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 wani kan gendaan duk ngisari beduk kalau dijeret sampai tamir diisi acara kajian kitab acara musyawarah pengembangan ekonomi ekonomi keislaman nggak apa-apa menarik kalau gampang juga pengen ramai diobong lah ramai pengkopla yang ketiga kita lapo aku nyincin kelambi aku nyincin kelambi enggak saman gak ada sampai saman gak ada kayaknya betul betul panenanmu tambak peng telur gak oleh kayak itu ku iki mangkel Ini bukan karena harganya Tapi karena Yang memberinya Maka ini menjadi istimewa Udah lah Kamu malah ngingetin aku sama dia Gara-gara kamu aku jadi keinget Kita hidup di zaman dimana Kita menghadapi banyak pilihan Ini bukan pilihan dari segi politik Politik aku gak patah tertarik Politik itu ujung-ujungnya kursi Aku kursi duwe wakil Terus ya politik itu kan Pol-polan leidik-idik Ada yang Tugasnya sendiri Ada yang bagiannya sendiri Plotnya sendiri disana Kalau saya bukan wilayah saya Saya wilayahnya ya Nemuin orang-orang jemburis kayak gini-gini Ini wilayah saya Sehingga mohon maaf ya Kalau ada masalah apa Kasus apa Terus saya dimintai statement Dimintai tanggapan Saya gak pernah mau Karena saya merasa Tidak layak Sudah ada yang lebih layak Sudah ada yang ngurusin Terus aku ngaji Ngaji Terus aku mendongong orang jilik Katil apa Maksudnya orang gede Yang mendongong Ya kan gede Sampai aku 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 orang jilik Terus aku mendongong Moga-moga semuanya barokah Dari kebagusan Terus aku mendongong Sampai aku Jadik melu-melu Kita buah Aku sekarang di Jakarta Aku ngini-gini Sang kemuhi gak ada pengaruhnya belas Gak ngefek Kita lapu didongong Kita ini orang kecil Yang penting Kerukunannya tetap di Joko Ibadahnya tetap dilakukan Berusaha melakukan perbaikan Ibadah binafsik Mulai dari diri sendiri Kalau masing-masing Dari seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia Mau memulai kebaikan Dari diri sendiri Semuanya melakukan hal itu Selesai permasalahan apapun Sayangnya aku gak tadi presiden Coba tadi ya Tambah gak karu-karuan Nah Jangan sampai salah pilih Hidup itu jangan sampai salah pilih Salah pilih Salah pilih apa saja Nasibnya Salah pilih bojo pak Hidup bojo Cerewet Galak Kok asumanak disana Nyonyor Terlebih Masalah akidah Ya Ya Seperti tetap ikut Salah pilih Ini penting sekali Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa Iman itu urgent Maka dalam akidah Maka dalam akidah Kita harus punya prinsip Zaman boleh berubah Tapi akidah tidak boleh goyah Masa boleh berganti Iman jangan sampai mati Tak boleh ini Tak boleh ini Ini kok gawin status ya Habimu gak mati Anjanya habis ngeblank Untuk kunai saya Saya kena Zaman boleh berubah Akidah jangan sampai goyah Masa boleh berganti Iman jangan sampai mati Maka dalam hal Menguatkan iman Kita harus pakai Filosofi Seperti yang sering Saya sampaikan Kayak ikan di laut Eh Ayo kita tiru Kita pakai Filsafatnya Ikan laut Ikan laut itu Iwak segoro Iwak segoro itu Ikan laut Nah ikan laut itu Iwak segoro Nah iwak segoro itu Ikan laut Ayo gendeng bareng ayo Gini Ikan laut itu Wess Ganti acara Iwak segoro itu Iwak segoro itu Lahaulawalakwajal Ya wess Gak apa-apa Saya utah Nopisangkas Ikan laut Iwak segoro itu Ayo Ngomong Wess 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 Direndam Air asin Bertahun-tahun Kan air laut itu asin Dia direndam Air asin Bertahun-tahun Tapi ikan laut Gak terpengaruh Ini Kakatut Dati asin Masih Ya urib Di Kom Banyu asin Bertahun-tahun Tapi Ikan laut Gak katut asin Kenapa Sebab Iwae Urib Kenapa Kenapa Ikan laut Direndam Air asin Bertahun-tahun Kok gak ikut Jadi asin Karena ikannya Hidup Lapa Iwak segoro Dikom Banyu asin Bertahun-tahun Kok gak Katut asin Kok gak Dati asin Sebab Iwae Urib Uwang ikulah Atini Urib Iman Urib Meskipun Dikepung oleh Pengaruh Jahat Sekuat Apapun Kak Katene Katut-katut Dati jahat Meskipun Dikepung Dengan Maksiat Sehebat Apapun Kak Bakal Katut Maksiat Sebab Atine Urib Sebab Iman Urib Hati Hati Kalau Hidup Iman Kalau Hidup Gak Gampang Goyah Gak Gampang Terseret Arus Zaman Gak Gampang Kena Pengaruh Atine Urib Iman Urib Gak Gampang Katut Jahat Gak Gampang Katut Maksiat Silahkan Pirikan Tempat Perjudian Yang Besar Di Lingkunganku Gak Bakal Aku Katut Main Judi Soalnya Atine Urib Iman Urib Silahkan Bikin Pabrik Minuman Keras Dengan Berbagai Merk Yang Spesial Spesial Gak Kudu Katut Aku Atine Urib Iman Urib Silahkan Bikin Bikin Tempat Tempat Pelacuran Yang Besar Dengan Perempuan Perempuan Cantik Di Dalamnya Waalaikum Bo Kudu Katut Atine Urib Iman Urib Kok kamu tahu dari penghuni kalau itu tidak kuduk tidak kira terpengaruh hati ini urib gimana urib tapi ikan laut kok mati ya dia gampang terpengaruh tergantung diapain ini seorang yang mati diuyai sudah dihasil di asmi sudah dikecut di lombok sudah dipedis di sujeni sudah di panggang di kaino sambal sudah dipenyet mergoyi wae mati orang juga begitu manusia kalau hatinya mati imannya mati gampang terseret oleh arus zaman gampang kena pengaruh gampang goya tergantung di majelis tak alami masya Allah dayanya kayak ustad wuhh serbani tahu wuhh yuk belu belu mulai syirah sampai di sekil kayak mumi tas bayi kawudi yang dikasih tas bayi itu kelopo direnteng kelopo direnteng kelopo direnteng wuhh wuhh ini tadi sumiyati 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 wuhh sundari 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 wuhh sulastri 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 wuhh di majelis pengajian kayak ustad tapi di luar pengajian murtad di masjid di masjid kayak korik tapi di luar masjid jadi korak gampang kena pengaruh boleh di pengajian ini masya Allah pakaiannya rukut raw wapet wong wikok saw woleh haw wah laler nyamuk gak wani menclok leluk pengajian leluk tangi turun kayak gendruanya nganyangan ngunusin laneng mentolong ngeloni Allah leluk pengajian soal pakaiannya berukut raw wapet tapi di luar pengajian mohon maaf pakai pakaian yang serba mini full press body pakai you can see kale bottle kamu dapat melihat kelek bokong dan udel itu pakaian yang menonjolkan yang sudah menonjol menonjol bahasa inggrisnya the parting pecotot bahasa inggrisnya ngomong enak terus tidak lembut itu ini pelek 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 kalau ada nangisar dari dorong pak dorong yang diberikan diuruti kalau ada yang kelihatan ya aku juga mikir mikir orang dia juga, mikir apa yang dihidupkan ngadek terus kita sama orang gitu, gak kesel tak ada bujomu, ngadek terus kita kesel, gak? jadi sementing bayarannya itu berarti ketika itu dua kek yang tahu menang yang ada ini atau belonjongnya kurang paling sehat oleh separuh mudah, gak mudah tak oncit ayo kurangannya gorengnya disik subhanallah udah kok gak boleh yang ngundang makanya sama ini gak kepingin gampang kenaik pengaruh iman sama ini aku sudah dikuat nah kuatnya iman melalui ibadah ibadah apapun menguatkan iman karena iman itu iman akan bertambah dengan menjalankan toat iman akan berkurang dengan melakukan maksiat doa itu senjatanya orang mu'min di musim kayak gini berbanyak doa minta keselamatan minta keselamatan kesehatan semua Allah yang menentukan Allah yang mengatur Allah yang menciptakan Allah yang menaktirkan Allah pula yang menetapkan Allah pula yang menghilangkan ngerti gak ya jadi ad doa silahul mu'min doa itu senjatanya orang mu'min namanya senjata senjata itu walaupun bahannya biasa-biasa saja gak kualitas lah tapi kalau sering digunakan insyaallah lama-lama tajam tapi senjata itu bahannya kualitas tinggi kalau gak pernah dipakai ya lama-lama tumpul ketul bahkan teyengen senjatamu yang mana pak gak sama gaya teyengen ya maksudku gini loh bu kok yuk yuk arit yuk lading yuk pedang pedang itu meskipun bahannya baja kualitas terbaik pedangnya tajamnya luar biasa gak terima petong penyukur petong buluh penyukur saking landeba tapi gak diramut gak dirawat gak tahu disah gak tahu diwarang yuk suwi-suwi ketul ada doa istimewa ijazah min awliya illah ijazah waliyullah tapi gak tahu digaing dong gak diramut gak tahu digaing yuk ketul adik bangga aku juga ijazah tukau yaiki tukau yaiki tapi gak tahu diwarang ketul kayak utakmu ketul gak tahu digaing mikir soalnya disampunit tapi gak tahu digaing mikir kalau pedang itu masih bahannya besi biasa pandai pembuatnya juga pandai sederhana tapi dirawat terus disah dirawat disah dirawat disah suwi-suwi tajam dongoyong masih dongoy jadi dongoy biasa tapi sering digaing sering digunakan landeb itu dongoy paham gak paham gak nah doa itu mukhul ibadah saripatinya ibadah taman dongoy dituruti gak dituruti pokok gelombongong masalah ganjaran dongoy yang paling ngapi itu kok Al-Quran Allah masalah Muhammad ini kalau eskalasinya doa doa yang terbaik doa yang paling baik itu doa yang dari Al-Quran setelah itu doa dari hadis yang diajarkan langsung oleh Rasulullah s.a.w terus dongoy ijazah para ulama para habaib salafu salih niku dan maaf ya doa itu gak harus bahasa Arab sama jangan salah ya orang yang dongannya mandi duduk orang yang pautin terbahasa Arab tidak orang yang ngomong bahasa Arab kalau taurib orang yang ngomong bahasa Arab takon yang pembantu ini kam kam aku lagi bingung paling itu takon pirong akhirnya di wawur adiknya ngopi sampai itu ku jajan pirong kam kam akhirnya pak kule ngomong pak kule wedok ratuk tua disana dimulasi mas menunggu kata membayar bahasa Arab menunggu duit orang pula adiknya bismillahirrahmanirrahim takon di wawur akhirnya ditampani ambik pak kule sosok lima ngemu tidak nampani sosok bahasa Arab alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim ngeloyur bahasa Arab katot inna lillahi wa inna ilahi rojo dunggu dunggu sing mandi itu gak harus pakai bahasa Arab tapi dunggu sing mandi sing ampuh itu doa yang pakai bahasa hati pakai bahasa pakai bahasa hati orang tua-tua bian dunggu jawa nyel mampu Arab harap mampu ya enggak jawa nyel dunggu ini tapi pakai bahasa hati makanya mandi ini 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 lalu dan ini dunggu gak ada harap bales lalu dan itu gak ada harap bales hutan tahu harus 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 tidak gak dunggu jawa nyel wangi tiga si dunggu udah nomek seoyo jaran terang padahal jawa nyel lho aku tahu ini pas banyak pengajian tengah-tengah pembahasan serius serius pembahasan materi serius serius penting pembahasan pembahasan aduh ini penting penting harus saya sampaikan kita wajah fatihah insyaallah fatihahku ya fasih insyaallah begitu itu kan walab dolin alhamdulillah tambah terus lho lho kok kalah karo seng langit gak sidodan udah nomek seoyo jaran lho nambah lho rontu hidungannya maleng goyok nge jawa nyel gak harap godong pari godong waluh orang mari tambah habu disebol nge waras ayo sampai anak lho rontu cowok bahasa arab allahumma shuihiyaw allahumma shuihiyaw antas syafi la syafi ila antawala syifaa ila syifaa syifaa anjilan la yukadir sykeman walah alama sebelah malah abu saklopoh karena gak pakai bahasa hati no nah anak penting anak nakal sama gak boleh ngamuk-ngamuk soal anak 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 nakal anak anak nakal yang nurun ibu ini anak anak itu yang itu kocok seperti kocok pengilun aku yang yang aku yang anak aku yang yang guyu persis aku yang yang tapi ada yang gelap ngapalnya, coba pedih api kongkongan ini gulet, aku ingin kuyuh gaya aku, gaya aku yang rodo kuyuk keren tapi hatiku asli kuyuh, bisa persis aku ngapain ini sama bisa nggarap, gak harapan ini sama gak bisa nggarap, jadi paksa serahnya apa? kukiyai, kusti Allah yang dua ini bengi terutama, tengah wengi, mari tengah wengi ini sama turun, nanti dongani gak usah ini ada fatihah fatihah, ini sama turun, kacaan fatihah yang ikhlas dan aku lihat pas, iya kena butuh, iya kena seta'in hati ini sama yang mantap, yang yakin, jangan lupa nangkut ya Allah iya kena butuh, iya kena seta'in ya Allah, anak ini kagungan penjenengan ya Allah kulau namung penjenengan titipi kulau mboten sakit dandani ya Allah anak kulau nakal ngeten ini penjenengan yang sakit ngerubah ya Allah penjenengan ngerubah nakal anak kulau penjenengan dato sakit anak kulau ini disolih taat dateng penjenengan, bekti kalih kulau ya Allah terus no, ih dina suratul mestaqim suratul latinan anam ta'anggir mautif alihim ala ba'alina nanti sebul no, nguan-nguan nani didamuni badu e anak saman, darab karugusi Allah diservis karugusi Allah beres, kok nanti anak-anak kulau semuanya tutupi anak-anak kulau orang mergau kurang tutupan anggitmu anak-anak kulau mergau kurang tutupan gak tutupi itu masih benda'l kabah bujomu yang nge-nubu bujomu orang itu nge-nubu belanjanya titik, makan di lawe ga enak ngamuk ngamuk kalah menyeladju kecil, minta lah tuju wabik bujomu bergerak tapi su processor dan nge-nubu bumbu bujomu ini Allah bimjal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Anamin Rahmanirrahim immanikiyyawmiddinn kamu kayaknya iya? kamu apa nih kamu yang mantap kamu yakin ya Allah ingon-ingon kulonikilo gusti kulonpun botan sagup dandani gusti pasrah penjenengan gusti jenengan dandani pasrah penjenengan gusti sebul mbun-bunani damonipadu walaupun beres digarap karena gusti Allah sampai sekarang siap pakai bapak-bapak ngapunan kok bengi adik badukmu krosisis berarti sampai anti-damoni siap-siap siap kalau lho bu siang keliwat jam 12 ngapunan ganti dino ganti tanggal ini diara ini gak gelem enggak 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 undanganmu lah tanggal itu lho lgur lgwes melebut tanggal 4 lgur ya aku ceramah itu rong dino bro wess moh moh kurang yang udah mau mana kok wess puntennya saya kata pokoknya pesanku tetap hati-hati terus wain antri ini ini nyolong jadwal nyolong ini pun punten tetap jaga kesehatan tetap ikuti aturan pemerintah jangan lupa berdoa mohon keselamatan kepada Allah subhanahuwata'ala jaga kerukunan banyak hadis menerangkan diantara sebab wabah, balak, penyakit, macam-macam itu ya gara-gara masyarakatnya udah gak gelem rukun lu kok yakin loh andaikan masyarakat Indonesia ini udah rukun-rukun bencana apapun akan diangkat oleh Allah ayo mulai dari diri sendiri melakukan kebaikan saya Anwar Zahid mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kekhilafan kesalahan mudah-mudahan al-Fatiha al-Fatiha alhamdulillah al-Fatiha 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 al-Fatiha